Intro Inilah rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian saat para pelajar diduga akan melakukan aksi tawuran dengan kelompok pelajar lain dari SMK di Kabupaten Cirebon Senin Malam. Dalam video tersebut tampak sejumlah siswa SMK yang mengenakan baju putih dan celana putih bergerombolan. Melihat kondisi itu, warga desa Panembahan yang curiga akhirnya melaporkan pada petugas kepolisian dan berhasil mengamankan mereka. Sebelumnya pergerakan siswa SMK di kawasan Plaret Kabupaten Cirebon yang diketahui polisi pada Senin sore yang ternyata mengarah pada aksi tawuran. Dengan membawa senjata, mereka menuju desa Panembahan ke Jomotan Plaret Kabupaten Cirebon pada Senin Malam untuk melakukan aksi tawuran. Sebelum terjadi aksi, petugas patroli Polsek Plaret yang sudah siaga berhasil menghadang mereka. 38 siswa SMK kota Cirebon akhirnya berhasil diamankan ke Mapolsek Plaret. Warga juga sudah curiga karena memang warga juga sudah resah ataupun gemas mungkin ya melihat siswa-siswa ini, akhirnya mereka mengamankan. Nah dengan sigap ya, kita yang karena memang sudah terlihat situasinya ada mengarah ke arah sana, patroli dari Polsek Plaret sudah siaga standby di dekat-dekat titik-titik mereka yang biasa melakukan tawuran. Untuk memberikan efek cira, mereka yang tertangkap diberikan pembinaan berupa permohonan maaf pada orang tuanya sambil bersujud. Mereka pun didata agar tidak melakukan hal serupa.